Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridoan Allah selalu menyertai kita semua Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat, amin Dukun Cungkring inilah rupanya yang membantu Pak Sueb untuk menumbalkan anak dan istrinya demi mendapatkan kekayaan dan pesugihan Walaupun dia berkata juga melaksanakan puasa, namun perkara santet menyantet rupanya masih saja dia lakukan Karena baginya puasa adalah perintah agama, sedangkan menyantet adalah memang sudah menjadi pekerjaannya Pemahaman salah ini sebenarnya sudah Kang Ujang Bustomi usahakan untuk diluruskan Namun karena Sang Dukun merasa sombong dengan ilmu kesaktiannya Maka hal itulah yang akhirnya menghalangi semua kebenaran yang Kang Ujang Bustomi paparkan Walaupun Sang Dukun Cungkring terus-menerus menyerang Kang Ujang Bustomi Namun pada akhirnya, dengan izin Tuhan yang mahasah, Kang Ujang Bustomi berhasil membuat Dukun tersebut tumbang dan hanya bisa terlentang Setelah mengetahui dirinya telah dikalahkan, Dukun Cungkring meminta maaf dan meminta ampun kepada Kang Ujang Bustomi Dia kemudian mengakui akan kekalahannya, dan berkata tidak akan mengulangi hal yang sama Di saat percakapan tersebut, tiba-tiba terdengar suara caci maki terhadap Kang Ujang Bustomi Rupanya Pak Sueb yang sebelumnya sempat melarikan diri itu Kini dia telah kembali lagi dengan membawa seorang Dukun yang menjadi teman karibnya Keduanya berkata-kata kasar dan melarang Kang Ujang Bustomi mencampuri urusannya Walaupun Kang Ujang Bustomi berusaha membela diri dan menjelaskan duduk permasalahannya Namun kedua orang itu tetap bersikuku akan tetap menumbalkan anak ibu Wati, Ning Indri Hingga kemudian, terjadilah pertarungan adu ilmu di antara mereka Serangan demi serangan mereka lancarkan untuk menyantet Kang Ujang Bustomi Walaupun diserang oleh dua orang sekaligus, Kang Ujang Bustomi masih bisa menahan serangan keduanya Bahkan kemudian Kang Ujang Bustomi berhasil membalikkan keadaan Dan membuat kedua orang itu tumbang dengan kondisi yang mengenaskan Kamu waras tidak kamu? Kamu tidak waras? Saya waras Waras dari mana kamu? Kamu yang tidak waras Kenapa saya tidak waras kamu? Karena kamu kecampur Ya sekarang saya kecampur Kamu gila, itu kamu punya istri Istri kamu ditumbalin Kamu lahiran sampai keguguran saya Kayak dari mana? Gak ada wujud kamu kaya kayak gini Yang ada kamu bapak pelur kamu Edan aja kamu Kamu gak waras Edan semuanya Wah rasa Emang kamu sudah kaya sekarang? Belum Kan lagi proses Proses, mana itu? Kayak gak kamu istri kamu nanti mati, modal kamu Sekarang sudah urusan saya Kamu minta maaf kesama istri kamu sama mertua kamu Kalau gak minta maaf saya kemplangin sama kamu Edan aja kamu Ini kamu, duduk di kursi kamu Duduk Dia tetap ngajar, karena dia masih dipengaruhin setan Diusir aja, menantu kayak gitu Istri, 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 istri gak? Pergi aja kamu disini di rumah saya Pergi Kalau ada istri saya Biarin, ditanggung jawab saya Tanggung jawab saya Saya sebagai ibunya Saya sebagai suaminya Tapi kamu gak bener Jadi suami Ya itu Mau merupakan istri sendiri Apa bener itu? Suami seperti itu Bener Kalau orang pengen kaya itu Kerja yang bener Saya udah kerja Kerja apa? Kerja apa? Kerja apa kamu? Kerja apa kamu? Pengen enak-enak aja Diam Lanjang Rasa malu Edan Dibu bagi nomor saya Apa saya yang gak berani saat kamu? Kamu gak kita bernajar Keluar Tidak gue nabat ас Kapal Kamu Tidak Apas Kamu Wah Masih Kamu duduk aja Bakun Kamu duduk Terus Jel weiterhin istifat Isifat Kamu nanti Sisweb Urusan sama saya Nanti digugas Celai aja Gua cari Cella gitu Ga jelas suami enggak boleh enggak gitu ketika suami terus nombor-nomborin istri apalagi dia hamil sampai keguguran tiga bulan terus nanti bayinya itu buat kesukian apa enggak ada yang kayak gitu gitu berarti itu sudah enggak benar-benar tuh kayak gitu ya nanti anak ibu suruh buka cerai aja ajum cerai biar nanti jadi janda mesin biar mesin menjadi janda daripada hidup kamu kayak gitu nasib aja enggak enggak apa-apa ya Allah semuanya Allah maka ya Allah segala-galanya dan nanti besok kamu so ke dokter ditemenin sama ibu kamu terus nanti kamu setelah enakkan terus kamu ajukan gugat dan celai ada hak kamu untuk menggugat celai suami yang kayak gitu nggak jelas semuanya dan nanti saya akan kejar itu gurunya mohon maaf kalau saya bikin garuh ya mudah-mudahan sehat anaknya dan ibu juga mudah-mudahan sehat patennya